Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang cara backup database Simul Masakit Hansa, database SIC dengan menggunakan command form ya, cara backup database Simul Masakit Hansa, SIC dengan menggunakan command form karena kompabilitasnya bagus sehingga pada saat di restore biar tidak akan diketemukan error pada saat hasilnya Oke, langsung aja kita buka sumnya sumnya harus sudah jalannya, service-service ini service avacys, service mysql Oke, dan pastikan memang database yang mau kita backup itu ada di-check aja di lewat phpmyadmin ini alamatnya localhost phpmyadmin, pilih basis data, nah ini database-databasenya, ini kita mau backup database SIC ini oke, kita balik lagi ke sum control panel disini kita tinggal pilih shell nah, coba kita lihat di shell ini langsung masuk ke directory dimana sum berada di drive C directory sum oke, kita lakukan dir perintah dir ini untuk menampilkan data directory yang ada di folder sun ini oke, kita lihat ini kita masuk ke directory mysql perintahnya cd mysql enter sekarang kita lakukan dir lagi untuk melihat file di dalamnya kita mau mencari file mysql dump untuk backupnya letaknya di folder bin ini kita pakai perintah cd cd bin kita lakukan dir lagi nah ini mysql dump exe caranya gimana perintah backupnya formatnya mysql dump exe strip u root root ini username database kalau pakai password kita strip p kalau enggak kosongin aja berhubung disini saya pakai berhubung oh disini saya enggak pakai password juga ya kosongin uroute nah database databasenya itu database yang mau di backup itu namanya sik sik mau di backup kemana sik spasi tanda lebih besar hmm kalau mau di backup ke dalam directory bin ini udah langsung aja misalkan nama file backupnya sik tanggal sekalian tanggal lapan ya saya berasalkan tanggal biar ingat tanggal berapa database itu saya backup terakhir kali sik 08 06 2017 titik sql enter tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau seperti ini udah bener nah sekarang kita mau mencari file ini nih file sik 08 06 2017 .sql ini di drive c sama sql bin c drive c sama sql sama sql bin ok gimana ya nah ini ukurannya 6,736 kita ini aja amankan aja ini di copy kemana kalau saya di copy nya ke ini aja kumpul disini ok mudah kan semoga berguna sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima 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 terima